DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan sidang paripurna dengan agenda jawaban Bupati Buleleng atas pandangan umum fraksi-fraksi. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pelantikan anggota antar waktu yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriyatna. Setelah melalui proses dan mekanisme yang panjang, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali No. 2093-01A-HK-2018 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Buleleng ke tanggal 16 Agustus 2018 yang mengangkat secara resmi Made Jayadi Asmara sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Buleleng sisa masa jabatan tahun 2014-2019. Made Jayadi menggantikan anggota DPRD Kabupaten Buleleng almarhum Gede Ngurah Suartawan yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia. Jayadi mengungkapkan siap menjadi pengawal aspirasi masyarakat. Meski sisa waktunya terbilang sedikit, dihanyakan tetap mengabdi untuk kepentingan masyarakat banyak. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pemilih, terhadap konsekuen, terhadap rakyat. Yang kedua, tanggung jawab terhadap konstitusi dan segenap akuran kelaunannya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap partai politik. Berbagi harapan dan pesan moral disampaikan oleh legislatif dan eksekutif agar ke depannya anggota yang baru dilantik bisa memberikan warna dan aspirasi baru bagi kinerja DPRD Buleleng. Kita berjuang aspirasi masyarakat yang diwakili, buat kerja merasakan undang-undang, perangkat penurunan, undang-undang dia juga bisa mewarnai DPRD Buleleng dengan pemikiran-pemikiran. Syukur karena sekarang jumlah anggota DPRD sudah lengkap, harapan saya sih ada suplemen baru pada orang DPRD Kabupaten Buleleng untuk harapan saya bisa memberikan masukan-masukan yang produktif untuk pembangunan di Kabupaten Buleleng. Sebelum pelantikan PAW anggota, Bupati Buleleng Putu Agus Ratnyana menanggapi pemandangan umum praksi-praksi DPRD Buleleng terhadap era PBD perubahan tahun anggaran 2018 melalui rapat paripurna. Oke, jawaban tersebut telah diterima oleh anggota Dewan sehingga rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2018 dapat dilanjutkan menjadi perda.